Nah, kita bisa sama namanya Kamu dulu deh Dari Prawita Sari Siapa sih ini orang? Siapa sih ini orang? Gak jelas banget Iseng banget nih Kamu anak umut atau anak petangga? Untuk aku berarti? Iya kamu Aku Anak Kok anak siapa? Kamu anak siapa? Skip Oke Maaf ya kalo gak dijawab Dari Eva Dinar Terus dari Ria Josie Kak Mau nanya dong Hubungannya juga Berakhir Seperti Apa yang mereka inginkan Kan Cuma kita gak ada aspek jauh-jauh banget kesana Jadi ya kita jalanin aja sebenernya Sampai akhirnya Oh iya Oh iya Oh iya Kayak yang Ya bisa Ya udah intinya dia Kayak gitu Ada lagi Dari Apa Apa Apaan Si Janyi mulu Nyanyi dangdut mulu Engga bukan gak nyanyi Depan kamu gak pernah nyanyi 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 lagu kamu sendiri di mobil Enggak Nyanyin lagu udah nyanyi mulu Gapapa sih Semua profesi baik kok Yang penting Kita saling mencinta sama lain Hahaha Kayaknya tuh subscribers gua tuh kayak penasaran gitu Pengen ngeliat muka yang rekamin video Kalo misalnya gua gak foto kayak gimana sih muka ini Ini gua rekamin ya buat lo semua Yang penasaran pengen tau gimana muka ini Car top down and we're driving just to feel young Moving away to the sea Moving away can't you see Standing your feet feel the breeze in the summertime Stars in the sky one dime for the first time Moving away to the sea Moving away can't you see We'll drink penny by the ocean It's our favorite potion Come on baby let me tell you one time Now that our days will never end yeah That days will never end yeah That days will never end yeah Come on baby let me tell you one time Now that our fight That our love it till you never break a fire Moving away to the sea And then no way can't you see Oke pertanyaan yang kelima ya Iya Kelima kalo gak salah ya Seberapa oonnya kakak Siti Badria Dimana kak Chris Giannaba Semoga dijawab HEH! Oon Seberapa oonnya o Seberapa oonnya tuh Cek Oon banget Heh? Cape Sampai cape hati Tapi love Next Eeehhh Bentar ya Gua cari dulu nih yang seru Oke Dari gendut 98 Kenapa kakak suka sama kasih bad selain kata bego lo ya Kamu pernah ngatain aku bego dan fok-fok Eh diem lu Ini dong lo Kenapa kakak suka sama Kasibat selain dari kata bego Nah apaan tanyaan apaan tuh Kenapa suka sama Kasibat selain dari kata bego Iya kan waktu itu kamu pernah ngomong Waktu di acara salah satu stasiun TV Kenapa suka sama si Kasibat Ya karena dia on gitu Nah selain itu kamu tuh suka apalagi Suka karena I love everything about you Artinya apa sih saya? Ya intinya aku suka aja semua yang dari kamu Kamu bego, mukamu wan, gue aku suka Pertanyaannya 6 Udah gak usah Gombol ya Apa lagi? Tunggu ya Aku saring semua pertanyaan-pertanyaan yang enak-enak aja Eh Nih Dari IP Emile Satu hal yang bikin penasaran Kira-kira sama gak ya Kayak gue lama pacaran sampe married Padahal waktu dulunya sering ribut Nah Kalau Chris sama si Bat pacaran Hal apa yang paling bikin bete atau bertengkar Paling parah selama pacaran Terus gimana trik baikannya Jawab ya Siapa tau bisa jadi masukan Ini untuk kita berdua Ini pertanyaan yang ke enam ya Tujuh Baca dulu aja deh Kalau aku sama dia sih yang paling bete itu karena dia orangnya mudian Itu paling bete Jadi kita gak boleh salah sedikit Gue jujur ya Dari hati yang terdalam Ya dia tuh orangnya mudian Gak boleh salah sedikit Kalau salah sedikit pasti bete nya itu lama banget Terus bikin hancur suasana semua segala-galanya Terus gimana cara baikannya Ya udah baikkan gitu aja gitu Gimana caranya Kita jarang saling minta maaf Eh lah aku sih Aku juga aku Gimana cara menanggulanginya Ehm Ngalah Ya saling ngalah Saling ngalah Ada yang salah satu dari kita harus ada yang sering ngalah Gitu Ya kalau misalkan itu keulang lagi keulang lagi keulang lagi Memang udah sifat gak bisa dirubah sebenernya Cuma itu bisa di Ya itu bisa dikurangi Kalau diurubah mungkin ya Lama kali ya Hmm Ehm Aku belum jawab Oh iya kamu sok Maaf ya Kalau misalnya gue Yang bikin gue berantem terus bete itu adalah Kalau Siti gak mau sholat Itu pasti berantem banget tuh Bener-bener berantemnya banget banget Karena gue gak suka banget sama Apa Sholat tuh kan tiang agama Mau gimana pun kita nakal Kita tuh harus sholat Karena sholat itu yang paling penting Mau gimana juga Misalnya gini nih Sholat itu kayak Kepala mobil Kalau kepalanya bisa masuk Pantatnya juga bisa masuk Pantatnya mobil Kalau misalnya kepalanya gak bisa masuk Ya pantatnya juga pasti acak-acakan Kayak gitu loh Jadi kalau misalnya Tiangnya aja kita gak bener Gimana bawah-bawahnya pasti acak-acakan Kayak gitu loh Mau gimana pun Mau segimanapun kita Mau segimanapun waktu kita Sibuknya kita Sholat itu penting Nah Siti itu suka susah Cara baikannya Cara baikannya Ya Siti Harus marah-marah sambil sholat Habis itu udah diemin Bodoh amat Kalau ada mas sholat sholat bodoh amat Mau diam marah Mau gimana juga bodoh amat Intinya Gue gak bakal selesai Itu marah itu Sebelum si Siti Sampai sholat Dari Desi Pramita Hal apa yang bikin kaget dari Kasibat? Hah? Hehehe Yang bikin kaget Wow gitu barangnya Yang bikin Kaget Awal-awal ketemu aja kali ya Awal-awal kenal Yang bikin kaget adalah Siti chatting sama gue Gue ngomongnya bahasa Inggris Karena gue selalu chat Awal-awal tuh Amat dia tuh bahasa Inggris Tiba-tiba Mas udah ketemu langsung Kalo gue ngomong dia gak ngerti Itu yang bikin gue kaget Ternyata gak bisa bahasa Inggris Jadi dia ngomong sama gue tuh Gimana? Itu AIM Ya gak apa-apa lah Itu bikin aku shock Awal-awal Jadi dia tuh Gua selalu translate Gua selalu translate Apa yang dia omongin ke gue Dalam bahasa Inggris Baru dibalas Gitu Gitu Agak kaget dikit Dari Nurul Azmi Kenapa milih kasih Siti Badriyah Buat jadi pelabuhan terakhirnya? Pelabuhan 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 Kenapa milih Ya Gak tau Siapa yang tau Siapa yang tau Siapa yang tau Kalo kamu udah nemuin seseorang yang menurut kamu Cocok buat kamu Kenapa harus munggu? Kenapa harus Mencari yang lain lagi Oke Ada lagi Abis ini kamu ya? Ya Fitri Dottramadiyani Mau honeymoon dimana nih? Nikah dulu intinya Jadi kayak pertanyaan yang tadi Pokoknya intinya jawabannya nikah dulu Setelah nikah Honeymoonnya Kita bikin keneng lagi Silahkan Kalo nanti halus halus sekarang Tiba tiba gak jadi kan sedih Eh Gak jadi honeymoonnya Mungkin sekarang udah halus halus Sekarang mau honeymoon kemana Mau kemana Kayaknya belum 10 deh Kayaknya belum deh Udah deh Kayaknya belum deh Gak tau Nge Aceko Car time dinner jogar jam 4 5 7 5 5 selamat menikmati 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 apa ya, AA tuh lebih jarang untuk baca grup gitu, jadi gue tuh lebih sering ngomel-ngomel ke dia makanya baca dong grup, ini dong, ini gini gitu terus kayak, nyiapin undangan, undangan gimana sih? sopunnya gimana sih? terus baju gimana sih? gitu-gitu kaya sering gimana, ya pokoknya kita sering berantemnya gara-gara itu nih, ini penting nih, dari Dini Muslikah Chris, biasanya Siti suka jelas sama sesemantan kamu gak? jelas sama ciwi-ciwi lain kan, soalnya banyak tuh yang kagum sama keha-QQ-an, Chris JNL, terus biasanya gimana cara biar gak ngambek lagi ya, itu sih, makanya aku udah sering bilang sama Siti jangan salahin aku kalo aku itu ganteng karena aku ganteng itu karena Allah, mau gimana juga jangan salahin aku dong kalo misalnya cewek-cewek suka sama aku, kalo misalnya kalo misalnya mantan-mantan aku masih suka sama aku atau misalnya gimana ya, jangan salahin aku dong kalo aku ganteng iya gak sih, iya gak sih, memang ganteng harus disalahin enggak dong nah terus mantan, Siti cemburu banget sama mantan-mantan gua especially, ya ada seseorang lah yang dia benci banget, bener-bener benci banget padahal dia gak kenal, gua gak ngerti kenapa dan kalo gua tuh ya sama mantan-mantannya Siti gua fine, malah kita berteman ngobrol sama sisi karena mantan-mantan apa teman-teman kamu gimana gak berteman iya, maksudnya kita malah maksudnya kita masih berteman, gitu kalo misalnya Siti tuh sama sekali sama waktu itu kita sempat di salah satu tempat kakak gua di Glavitsha lagi acara opening udah next 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 kita ketemu tuh intinya seti ga bisa sama yang namanya mantan kalo gua aman, kalo seti ga aman gitu tapi sering dia mau ngomongin ke gue itu mantan kamu tuh, negeri kamu tuh sering ngomongin iya, tapi santai kalo ketemu ini mantannya kamu nih eh? ini tuh mantannya aman gua ya pokoknya kalo ada berita-berita apa tentang mantan-mantan gua pasti diomongin dan kalo ngeledek-ledekin gua sama asisten gua pasti mantan-mantan gua tuh namanya dicangkut pautin emang ngeledekin doang tapi ga marah tapi kalo dia ya saking dia ga bisa move on sama mantannya ini ga, 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 ga ayo kan ngakut kan dia gimana gua ngawalan coba lu bisa ngeliat sendiri kan gimana gerak-geraknya gua sama dia coba aja apaan sih? yang kan dia jadi berantem nih iya bener kalo mas alamantan ga bisa kalo Siti ya oke nih, dari Setiana Putri 123 Kakak lebih suka traveling bareng sama Kak Siti atau sendirian? traveling sendirian seru gua suka apa namanya berbagai macam berpetualang berpetualang sendiri nyasar-nyasar sendiri berbagai macam tempat jadi ada keseruannya masing-masing sih kalo sama Siti ya saya pasti ga suka liburan sama pasangan kayak gitu pasti lebih enak, lebih nyaman coba nih, dari Rodiah Siti 16 oke coba kajian nge-describe Kak Siti sebaliknya Kak Siti nge-describe kajian nge-describe kajian aduh, gimana bahasa Indonesianya apa ya kayak ngasih tau aku tuh orangnya kayak apa kalau begitu orangnya kayak apa oooh nge-describe kan Siti tuh orangnya lucu fun ngebelin tapi marah-marah mulu kayak ibu-ibu tapi dewasa karena kita beda Siti lebih tua gak ada hubungannya sama umur kedewasaan tuh gak gak tapi beneran gue gak pernah pacaran sama yang lebih tua dan gue pacaran sekarang sama yang lebih tua dan gue nyaman karena gak tau kenapa kayak di gimana ya biasanya gue yang ngomong ini dia yang ngomong gak tau gue lebih nyaman kayak gitu gak tau deh gak tau deh tapi ya cuman berada 2 tahun apaan sih gitu kalo Siti gimana? baik eh perhatian terus dia seru lucu ganteng awal lagi ya hmm mendekati sepurna tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah oh muat eh dari Rini 6091 kakak kok kayak bule belas tren dari mana sih? no gak gak lo salah pertanyaan salah banget aduh gue tuh bener-bener literally Sunda Sunda banget Sunda pisah nih Allah gak ada bule-bulenya aduh tapi emang iya sih kadang-kadang kalo misalnya di Bali tuh orang-orang kadang ngomong sama gue tuh bahasa Inggris kayak dikiranya gue orang mana tapi emang bener kayak gue lagi di cafe mana gitu mbak banyak ngomong sama gue tuh bahasa Inggris lanjut iya gitu gak tau padahal gue gak ada belas tren sama sekali ya enggak 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 ada berapa mantan Kak Kris dan ada berapa mantan Kak Siti sebutin namanya namanya gak bakal tersebutin ya kalo mantan sesungguhnya gue kira-kira ada tunggu gue tunggu ya enggak 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 tiga empat ada lima mantanku sesungguhnya sesungguhnya kamu oke lanjut mantan aku tuh ada ntar udah ntar aku mikirnya �b maap guaNow banyak banget nih mantan sesungguhnya yang sesungguhnya gak tau deh gue Lima nih nutang ngikutin bihin kali dua itu tujuh gak kadangg ga terlalu sama Tuju boleh mother Udah, Udah Ngitungnya sampe dua jari tapi lima Udah Dua tangan, sampe dua tangan Tapi lima Kamu kapan ketemu? Yang mana ya? Dari Rania Rania 386 Udah berapa tuh pertanyaannya udah banyak banget Udah lebih sih Oke terakhir deh kita random ya Random karena pertanyaannya ada 200an Dari Nih Tadi kan udah kebiasaan buruk sama sekalian udah kebiasaan buruk Kita yang paling hal yang kita sukai aja satu sama lain ya Ini dari ahra.nim Hal yang paling kak Chris sukain dari Siti apa? Sebaliknya Aku paling suka sama Kalo AA Udah Apa ya Semuanya aku suka sih Kecuali dia kali lagi ngamut Kalian aku sukain dari Siti tuh Apa ya Siti dewasa Siti pintar Mengambil keputusan Kalo gua sedikit print plan untuk mengambil keputusan Terus Orangnya Rendah hati Yang tidak sengong Di jam menabung Enggak tapinya Terus Cantik Baik Banyak Banyak ya Banyak kali aku sukain Like lain baki sebelumnya Aku suka setiap tentang dia Setiap okay aww oke oke guys sudah selesai ya QnA nya kita cuma sedikit aja QnA nya kali ini nanti kita bakal ada QnA lainnya di lain waktu makasih yang udah nonton video kita yang kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe youtube channel kucyada baruhin sampai ketemu lagi di vlog politiknya ya kita 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 wzi 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 jada We toast our freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red Paint the night sky red, yeah, yeah Ya, jamah, jamah, jamah Hahaha Awas, 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 awas Satu kali kesalah, malangka, bumi, 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 bumi Ah, 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 ah Lamping away to the sea, Lamping away can't you see